Intro Puasa jauh sebelum Islam Dalam pengertian sejarah bahwa Islam itu dikenal oleh Anda itu Sejak Rasulullah Muhammad SAW Sesungguhnya Tidak fair kalau Islam hanya sesudah Muhammad Karena Nabi Isa juga beragama Islam Bahkan sampai Nabi Adam jauh sebelumnya juga beragama Islam Tapi itu bukan masalah kita pada nomor ini Yang saya masukkan adalah Allah berfirman Wahai orang yang beriman Telah diwajibkan atasmu puasa Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu Allah ini tidak menentukan Abad berapa Satuan waktunya bagaimana Dia cuma mengatakan Kama ku tiba Jadi ini sangat-sangat relatif secara waktu Dan kenapa dibikin relatif oleh Allah Karena kita membutuhkan diskusi Karena kita membutuhkan dialektika yang terus-menerus Membutuhkan pencarian terus-menerus Maka mari kita fahami bersama-sama Bahwa sesungguhnya pengalaman puasa itu sudah Barangkali jauh lebih bagus Dialami dan dilakukan oleh orang-orang jauh sebelum Yang kita sebut Islam datang itu Sebagaimana Anda juga puasa Dawud Sebagaimana juga di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud Pastilah mereka juga sudah mengalami puasa-puasa Artinya puasa itu adalah Kekayaan peradaban yang memang sudah disetap oleh Allah Sejak awal Mula kehidupan manusia Bahkan Peristiwa-peristiwa Adam dengan anak-anaknya Bahkan Adam sendiri ketika masih di surga Itu pun dia sudah diajari puasa Yaitu untuk tidak menyentuh Mengambil Memakan Menikmati Salah satu Yang ada Buah yang ada di surga Itu adalah awal mula pelajaran puasa Bahkan Adam pun sudah mengalami Ramadan di surga Terima kasih telah menonton